Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat JPG, Ovan disini kita ketemu lagi di JPG Studio Intro 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 Sobat JPG, hari ini Ovan ada di depan rumah Yang lokasinya ada di salah satu perumahan terkeren di Jember Bernadilan Dan lokasi rumah ini ada di blok atau klaster paling mewah Di Bernadilan Nama klasternya adalah Plumeria Oke, Sobat JPG hari ini kita akan review rumah ini Kira-kira luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa Di dalam ada berapa aja kamar, denah dan ruangannya seperti apa Kita bakal bedah Sebelum kita masuk ke dalam rumah ini Sobat JPG mungkin Ovan mau ngasih tau view di sekitar rumah ini ya Sobat JPG ya Disitu ada gunung, view gunung ini bisa sangat terlihat jelas ya Sobat JPG ketika kita ada di lantai 2 nanti Nanti kita bakal kasih tau deh view lantai 2 nanti seperti apa Tapi yang pasti keren ya Sobat JPG disini Akses jalannya juga lebar banget ya Ini kalau misalnya Ovan hitung Bentar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter kurang lebih Jadi lebar jalannya 7 meter Mobil salipan masih nyaman Sobat JPG Oke kita langsung aja review rumah ini Sobat JPG mulai dari depan rumah ini ya Sobat JPG ya Tanah dari rumah ini lebarnya 7 meter Sobat JPG Kemudian panjangnya ke belakang itu adalah 12 meter Berarti total luasan tanah adalah 7 x 12 Berapa mas? 84 meter persegi Sekarang Ovan ada di karpot rumah ini Karpot rumah ini tadi lebarnya udah Ovan hitung ya Lebarnya adalah 3,5 Berarti ini memang dibagi 2 ya Lebar tanah 7 dibagi 2 Setengah untuk karpot, setengah untuk teras Jadi 3,5an ya Kemudian untuk panjang karpot ini Sobat JPG Itu adalah tadi sempat dihitung 5 meter Jadi 3,5 x 5 meter Mobil-mobil SUV cukup lah ya Nah untuk karpotnya ini elevasinya menurun ya Enak kalau misalnya cuci-cuci kendaraan Airnya bisa langsung turun Kemudian di karpot ini Lantainya Sobat JPG memang udah dibikin Ada tali airnya Ini kalau misalnya ditanemin rumput-rumput halus gitu Sobat JPG lebih bagus lagi nih ya Soalnya di sisi-sisinya ini dipersiapkan Selai ya Sobat JPG Jadi masih bisa dimanfaatkan Kalau misalnya kayak gini kan Ada rumput-rumput kecil ini tinggal disuburkan aja Jadi estetikanya lebih indah Oke Di karpot ini sudah ada bukaan Bukaan cahaya untuk akses masuk cahaya matahari Sobat JPG Tapi dilapisi oleh cutting sticker oleh pemiliknya ya Yang bisa dibuka untuk akses udara yang sebelah sini Ini paten, ini paten yang bisa dibuka ini Sobat JPG Oh enggak cuma rumah ini aja Jadi ada lampu klasiknya Sobat JPG Jadi kesannya kayak Kalau misalnya malam nih kelihatan banget nih Kayak obor gitu Sobat JPG Oke itu dulu Oh ya satu lagi Untuk atap dari karpot ini adalah Atap cor ya Atap cor Karena di atas ini memang dimanfaatkan untuk Balkon Sobat JPG Luas sekali di atas Nanti kita coba lihat ke atas Dan untuk pagar rumah ini Sobat JPG Pagarnya tidak di depan karpot Tapi di depan teras Nih Nih Mungkin ini adalah salah satu prosedur dari perumahan ya Enggak boleh dikasih pagar depannya ya Jadi Pemilik rumah mesiasatinya Pagarnya di teras gitu Smart Dan dari karpot ke teras Ini agak sedikit naik levelnya ya Sobat JPG ya Oke Dan Lantainya juga berbeda otomatis Di karpot ini dari plasteran semen biasa Terus ada tali airnya Terus disini ada Keramik 40x40 Motif Batu kali Sobat JPG Ini bisa di take out nanti ya Karena memang pemilik rumah masih belum sempat memindahkan Meja lebar ini Jadi Teras ini akan Agak luas nantinya Kalau misalnya di Take out ya Beberapa Mabel yang ada Oke kita langsung masuk ke rumah Sobat JPG Nah Rumah ini ada dua akses pintu masuk Sobat JPG Akses masuk pintu utama Di sini ya Kemudian akses masuk pintu samping juga ada Barangkali di dalam ada tamu Bisa masuk lewat pintu samping Pintu samping Lebar rownya Adalah 1 meter Oke Sobat JPG Kita langsung masuk ke Ruangan Yang Masuk kategori ruang tamu ya Ayo kita masuk Oke Sobat JPG Kita sekarang ada di Ruang tamu Rumah ini Ruang tamu ini Punya lebar 3 meter Sobat JPG ya Dan memang Di ruangan ini Khusus untuk ruang tamu Sobat JPG Sepertinya Di sini langsung ada tangga Untuk naik ke atas Lantai 2 Dan di sebelah ruang tamu ini Ada 1 kamar Sobat JPG ya Kamar ini Bisa dimanfaatkan Untuk Ruang kerja Atau ruang tidur Juga bisa Ini yang tadi Ovan sempat sampaikan Ini adalah bukaan Jendela Nah untuk akses Udara masuk Sobat JPG Nah seperti ini Kemudian untuk Akses cahaya Sepertinya Lebih maksimal Yang di atas ya Karena yang di bawah Dikasih Cutting sticker Sama Pemilik rumah Dan di kamar ini Sobat JPG Sudah ada wallpaper Lampunya Sudah download Sobat JPG Dan itu ada AC yang Gak bakal dibawa Gak bakal dibongkar Sama penjual Kalau misalnya rumah ini Laku Kemudian Ruangan berikutnya Adalah Toilet Toilet ini Ada di lantai 1 Ini Sedikit split ya Sobat JPG Agak menurun Ini sebenarnya Untuk mensiasati Karena Toilet ini Ada di bawah tangga Jadi Supaya tingginya Bisa Ideal Sobat JPG Makanya Dia ada di bawah No level Lantai ya Sobat JPG Jadi ini ada Kloset duduk Kemudian ada shower Sobat JPG Tingginya sih Masih ideal Menurut saya Sekitar 2 meter lebih Sobat JPG Jadi gak bakal Kalau orang Jawa bilang Kedaduk ya Atau kecedot Oke Pintu dari Toilet ini Pakai PVC ya Sobat JPG PVC tapi yang eksklusif Itu adalah Denah di lantai 1 Ada 1 denah lagi Yang belum memanfaat sampaikan Jadi ketika kita Pertama kali masuk tadi Dari ruang tamu Terus Disini adalah Akses pintu masuk Dari ruang samping Sobat JPG Dan ketika masuk Pertama kali dari Ruang samping Itu langsung ada Sebentar Ada Dapur portable Nah ini jadi pertanyaan besar nih Kok bisa dapur portable Si Ovan Ntar Ovan jelasin ya Dapur aslinya dimana Dan sekarang dimanfaatkan Untuk apa gitu ya Ini adalah dapur portable Jadi bisa dipindah-pindah Oke Sobat JPG Dan Dapur aslinya Dapur aslinya Ada di belakang sendiri Tapi sama orangnya Sama pemilik rumah Dirubah drastis Menjadi kolam renang Atau swimming pool Oke kita langsung Cek aja swimming poolnya Seperti apa Yang awalnya Dapur Jadi kolam renang Nah ini dia kolam renangnya Sobat JPG Masuk 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 Kolam renang ini Punya lebar 7 meter Kemudian Panjangnya sekitar Panjangnya sekitar 1,5 meter Kemudian Kedalamannya juga 1,5 meter Jadi kalau mau renang Harus Naik Anak tangga dulu Terus sudah ada filternya Masing-masingnya Disini sudah ada filter Jadi dimanfaatkan Untuk pullback ya Itu Tutupnya Kemudian Untuk Keamanan Di atas Kolam renang ini Sudah ada kanopi Sobat JPG Sudah ada kanopinya Dan sudah ada Pager tralisnya juga Ini coba ya Ovan Pura-puranya mau berenang Sobat JPG Ada tangganya Sobat JPG Nah Jadi seperti ini ya Ovan tidak masuk ke dalam Sobat JPG Soalnya ada airnya sedikit Ya Jadi itulah Kolam renang Yang awalnya adalah dapur Posisinya ada di Denah paling belakang rumah ini Sobat JPG Ini sih kalau misalnya Buat renang Kayaknya buat kolam renang Anak ya Bapaknya atau ibunya Juga bisa nemenin Oke kita langsung ke Denah berikutnya Itu adalah Denah yang ada di lantai 1 Jadi Carpot Kemudian teras Masuk Dari teras itu ada ruang tamu Ada ases pintu masuk samping Ada dapur portable Kemudian ada 1 kamar tidur Dan 1 toilet Dan ini adalah Kolam renangnya Yang awalnya dapur Dimanfaatkan untuk Kolam renang Semat Kita langsung ke Lantai 2 Sobat JPG Dan Untuk ke lantai 2 Kita akan melewati Anak tangga Demi anak tangga Yang tingginya 20 cm Sobat JPG Ini dari keramik ya Polos Sorry Granit ini Cuma dipotong-potong Kemudian Railingnya Dari besi holo tebal Oke Kita langsung naik ke atas Disini sebenarnya Sobat JPG Ada 2 kamar ya Jadi di Ruang Atau di lantai 1 Ada kamar tidur 1 Di lantai 2 Sebenarnya ada 2 Kamar tidur Ini kamar tidur pertama Ini kamar tidur kedua Tapi Sepertinya Sama pemilik rumah Kamar tidur kedua Ini dimanfaatkan Untuk ruang Keluarga Yang nantinya Aksesnya bisa langsung Ke Balkon ya Dan ini adalah Toilet di lantai 2 Toilet di lantai 2 Ini spesifikasinya Sama dengan lantai 1 Ada toilet duduknya Sama ada Showernya Sobat JPG Ada bukaan Ventilasi udaranya juga Di atas Lobang gitu ya Padahal di atas Juga ada Udah ada Exhaustnya Itu ya Ini ada kamar tidur Yang kedua Sobat JPG Di rumah ini Setelah tadi Ruang tidur pertama Sudah kita review Di lantai 1 Bukaan jendelanya Juga Langsung Akses keluar ya Sobat JPG Disitu Bisa Kecil Minimalis Dan disini Juga ada Bukaan Cahaya Dan bukaan Udaranya juga Ada salah satu Kaca yang bisa dibuka Jendela Ini jendela Yang bisa dibuka Yang Dua lainnya Aten ya Sobat JPG Oke Kita langsung ke Balkon Rumah ini Sobat JPG Nah ini dia Ini yang Apa maksud Balkon rumah ini Sobat JPG Bisa lihat Kalau kita Lihat ke depan Itu Viewnya Langsung ke Rumah-rumah Yang satu Cluster Terus di belakangnya Ada Gunung Argopuro Sobat JPG Dan Ketika kita Mau ke balkon Ini agak turun ke bawah Sobat JPG ya Nah Nah Itu harus hati-hati Turunnya Ini dia Balkon Yang posisinya Ada di atas Karpot Sobat JPG Kalau kita lagi Santai disini Terus lihat ke kiri Itu ada Gunung yang tadi Sempat kita Kasih tahu Ya Ke Sobat JPG Ada gunung Argopuro Keren ini Jadi kita bisa Manfaatkan Untuk bersantai Disini Sebenarnya Untuk Bangunan Standar dari PT Atau dari Developer Balkon ini Tidak ada Jadi Pemilik rumah ini Membuatnya sendiri Sobat JPG Jadi seperti itu Dimanfaatkan Untuk Kanopi Karpot Kemudian Kanopi untuk Teras tadi ya Di atas teras ini Kanopinya dari Sepandek Sobat JPG Itu tadi Review kita Sobat JPG Untuk rumah Yang ada di Kluster Plumeria Perumahan Bernadilan Selau Sekali lagi Kita remanding Untuk Luas tanahnya Adalah 84 meter persegi Lebar 7 Panjang kebelakang 12 Kemudian Luas bangunannya Setelah kita hitung Tadi ya Adalah 115 Meter persegi Lantai 1 Dengan lantai 2 Plus balkonnya juga Total 115 Meter persegi Kira-kira harga berapa Nanti Sobat JPG Bisa cari tahu Di deskripsi Dan silahkan Disebarkan video ini Ke siapapun Yang membutuhkan rumah Yang berlokasi Di Bernadilan Selau Sekian dari Evan Assalamualaikum Wr. Wb